Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel saya bosku fishing disini hari ini saya akan bahas mas bro nirli murahan harganya juga cuman 350.000 sistem breaknya itu magnetik kendalanya real ini tuh enggak bisa long case saya akan bahas gimana caranya biar bisa long case kaya saksikan aja ya Mas Bro langsung aja Hai saya nggak bahas real yang saya bahas di sini nah magnetik ada tujuh Mas Bro hari ini saya akan menjelaskan bahwa ini penyebab Hai real ini tuh nggak bisa long case saya bakalan kasih cara Mas Bro biar real ini tuh bisa long case saksikan terus ya Mas Bro Oke langsung aja ini tanpa modal ini Mas Bro hai 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 nah ini penyebabnya Mas Bro Hai Hai kenapa real ini tuh nggak bisa long case Hai jadi solusinya ini tuh harus dilepas saya perhatikan orang banyak nggak tahu Mas Bro magnet ini bisa dilepas nah Hai di sini tuh jumlahnya ada tujuh Hai saya bakal kurangin jadi lima hai 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 ini Mas Bro Hai sebetulnya fungsi ini itu memang meminimalisir terjadinya by class hanya aja ini juga bisa menjadi penghambat untuk melakukan long case pada real ini Mas Hai dah makanya ini solusinya saya kurangin jadi lima magnet karena kalau terlalu banyak dia sistem breaknya juga terlalu yang bisa beresiko lebih besar untuk terjadinya by class Mas Bro Hai nih setelah kita kita kurangin kayak gini udah kita balikin lagi hai 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 usahakan memasang Hai besi ini itu harus rata biar dia itu ketika disetel nanti dia tidak bergeser atau tidak berubah tetap 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 enaklah gitu bisa dikatakan sudah kita Balikin lagi seperti semula mas bro hai 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 halo hai 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 tanpa modal ini Mas Bro karena memang sih orang Hai pengertiannya sih sistem break ini break dengan cara magnetik ini itu memang banyak sih digunakan karena dia memang lebih simpel ya pemakaiannya daripada yang sistem break centrifugal itu saya sih memang merekomendasikannya untuk para castinger pemula Hai para pemakai real BC juga memang saya tetap rekomendasikan untuk pemakaian sistem break magnetik Mas Bro karena memang dia lebih simpel pemakaiannya Oke ini Mas Bro udah selesai nih Mas Oke kita balikin lagi Terima kasih. Sedikit tips mas bro, biasanya memang rail-rail yang kategorinya bukan dengan menggunakan sistem breaknya itu yang sudah DC mas bro. Memang banyak kendala para pemakai itu terjadinya bikeless. Sebetulnya bukan karena sistem break disininya mas bro yang bisa membuat bikeless itu. Tapi rata-rata itu ketika saya sudah praktikan di lapangan itu tuh kendalanya itu memang angin mas bro. Angin itu faktor utama. Kenapa? Kalau penggunaan BC itu tidak dianjurkan dengan keadaan lingkungannya itu berangin mas bro. Terkecuali DC, saya tidak berbicara DC disini. Saya untuk bahas masalah sentripugal dengan sistem break magnetik ini. Kalau saya pribadi yang pernah saya baca di artikel, penggunaan BC itu semuanya itu tergantung tensionnya mas bro. Nah, permainan tension disini itu. Saya biasanya pribadi itu sangat jarang sekali menggunakan sistem pengereman break disini dari magnet ini. Saya biasanya jelas bermain di tension. Tension ini, jadi saya gunakan tension yang ukuran paling berat apabila melihat kondisi lingkungannya itu berangin mas bro. Atau posisinya itu ketika kita melakukan case itu melawan angin. Kita gunakan yang posisinya paling kencang mas bro. Jadi dia itu disininya itu lebih keset dia keluarnya. Dan itu meminimal backless. Ini menurut saya. Cuman mungkin nanti bisa saran dan masukannya. Sertakan di kolom komentar. Jadi ketika dia itu posisinya kita saat melakukan case searah dengan arah angin. Saya bakalan ini lokasi ini lebih longgar mas bro. Biar dia bisa long case. Tapi ketika ngelawan mata angin, arah mata angin disini saya settingnya lebih kencang mas bro. Sebetulnya sih tidak mempengaruhi mana-mana mas bro ini posisinya. Sama sekali tidak mempengaruhi apa-apa. Hanya aja mungkin dari sistem penggulungannya itu jadi lebih berat. Kalau ini diseter lebih kencang. Nah tension ini. Tension spool namanya ini. Itu menurut saya mas bro. Cuman mungkin teman-teman punya pendapat lain juga gak masalah. Itu cuman sekedar yang saya lakukan sendiri mas bro. Saya sangat jarang sekali nih menggunakan sistem break disini tuh. Sangat jarang sekali. Tapi ya mungkin selebihnya tergantung teman-teman sih seleranya lebih enak yang mana. Gitu. Mungkin gitu dulu mas bro. Sedikit saran dari saya juga. Saya buatkan tutorial seperti ini. Semoga ini juga bisa berguna. Mungkin buat teman-teman yang baru belajar. Atau baru menggunakan real system bed casting. Saya model ini sangat suka sekali ini. Sangat mirip dengan real Shimano Curado. Warnanya itu kayak silverstone itu. Ya tapi udahlah. Kita udah jangan bahas real lagi nih mas bro. Mungkin sekian dulu dari saya juga. Kalau ada salah kata tolong dimaafkan mas bro ya. Jangan lupa kalau ada masukan sertakan di kolom komentar. Dukung terus channel Bosku Fishing dengan cara like, komen, dan subscribe-nya mas bro. Oke. See you. Goodbye mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.